oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel tani.net di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi mikrotik dengan topologi yang sudah kita buat pada part sebelumnya ya jadi saya sarankan buat teman-teman untuk menonton dulu video topologinya agar tidak gagal paham ketika kita melakukan konfigurasi gitu nah untuk melakukan settingan mikrotik kita perlu aplikasi tambahan yaitu winbox teman-teman aplikasi ini nanti bisa kalian download pada link di kolom deskripsi ya Oke jika sudah silakan hubungkan laptop kalian ke mikrotik menggunakan kabelan ya di sini saya mencolokkan kabelan ke ether 5 ya jika sudah terhubung maka kita buka winbox maka mikrotiknya akan terdeteksi seperti ini teman-teman ya untuk pertama kali login silakan teman-teman pilih yang make address dan username nya admin untuk passwordnya silakan dikosongkan saja kemudian klik connect nah sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam GUI mikrotiknya teman-teman ya ini bisa kita close untuk langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mereset di full konfigurasinya teman-teman ya caranya klik ke menu sistem kemudian klik reset konfigurasi nah di tab atau di pop-up ini kalian centang atau checklist yang ada tulisan no di full konfigurasi ini tujuannya agar settingan bawaan dari mikrotik tidak ketindih dengan settingan yang akan kita lakukan nantinya gitu untuk mengaplikasikannya kita tinggal klik tombol reset konfigurasi kemudian kita klik yes nah setelah itu kita tinggal menunggu sampai mikrotiknya melakukan restart dan hidup kembali teman-teman ya Nah jika kita menggunakan gr3 ini maka dia akan ditendai dengan bunyi beep sekali untuk restart dan beep dua kali berarti tandanya mikrotik tersebut sudah hidup lagi gitu ya Oke jika sudah hidup lagi kita tinggal reconnect saja teman-teman nah di halaman ini kita langsung diarahkan ke menu interface teman-teman ya Nah di sini di menu interface ini kita bisa merubah nama untuk setiap ethernya sesuai dengan fungsinya dan kita kasih nomor sesuai dengan portnya teman-teman ya misalnya di ether satu saya beri nomor nomor satu ini untuk menandakan kalau dia itu berada di port satu ya dan kita kasih nama internet game ini untuk jalur internet kimenya teman-teman ya kita singkat saja internet game kemudian klik apply dan oke nah kita bisa lakukan hal yang sama untuk ether 2 3 4 dan 5 khusus untuk port dan 5 kita akan Bridge teman-teman ya apa itu Bridge Bridge itu untuk menghubungkan atau menggabungkan dua jaringan menjadi satu teman-teman ya simpelnya ya seperti itulah ya untuk membuat Bridge kita bisa masuk ke menu Bridge kemudian di tab Bridge kita klik tombol plus kemudian kita kasih nama Bridge nya Bridge hotspot kemudian klik apply dan oke nah untuk memasukkan port 4 dan port 5 ke dalam Bridge ini kita pindah ke tab port ya kemudian klik tombol plus dan kita pilih interface-nya nomor 4 yang nomor nomor 4 sama nomor 5 ini adalah untuk jalur hotspot dan PPPoE teman-teman ya jadi nanti ketika kita melakukan Bridge kita setting satu IP address untuk dua port LAN ini teman-teman ya itu maksudnya ya Oke berisinya kita pilih sesuai yang sudah kita buat tadi udah klik apply dan klik Oke nah lakukan hal yang sama juga untuk port yang nomor 5 klik add kemudian pilih interface-nya kemudian Bridge nya klik apply dan klik Oke Oke winbox nya keluar dan kita akan diminta untuk reconnect lagi kita klik saja ini bisa kita close langkah selanjutnya sekarang kita akan coba untuk mencolokkan sumber internet ke dalam mikrotiknya ya kemudian kita lakukan konfigurasi DHCP kliennya teman-teman ya Oke jika kita sudah menghubungkan jalur internetnya maka dia ada keterangan L di sini teman-teman ya ini tandanya running nah di sini saya sudah mencolokkan untuk internet game dan untuk internet sosialnya teman-teman ya kemudian kita akan lakukan DHCP klien setting DHCP kliennya agar mikrotik kita itu mendapatkan IP dari DHCP server yang di jalur game dan di jalur internet sosialnya teman-teman caranya kita masuk ke IP dan klik menu DHCP klien klik tombol plus kemudian di sini interface-nya kita pilih untuk yang port satu yaitu internet game di bagian usepeer DNS dan usepeer NTP kita biarkan saja ke centang dan untuk add di full root nya di sini saya pilih no ya karena nanti kita akan setting untuk keperluan pisah traffic teman-teman ya bisa juga dengan cara kita memilih yes ya ini tergantung dari settingan teman-teman sih Oke di sini saya pilih no kemudian klik ke play dan klik ok ya Nah jika dia tidak benar-benar terhubung maka statusnya menjadi bonding teman-teman ya bond ya Oke kita klik add lagi untuk internet sosialnya net sosial add di full root nya kita pilih no dan klik play kemudian klik ok nah langkah selanjutnya sekarang kita akan men setting atau mengkonfigurasi setiap IP address dari masing-masing port ya karena di sini kita sudah membuat DHCP klien maka IP address untuk internet game dan internet internet sosial bisa tidak disetting karena dia sudah mendapatkan IP dinamik teman-teman ya akan lebih bagus lagi jika kita setting lagi IP nya secara manual teman-teman ya untuk menambahkan IP address nah untuk IP address ini kita tambahkan setiap port nya teman-teman ya kecuali yang port 4 dan port 5 akan tetapi nanti kita setting yang bagian bridge hotspot nya ya caranya sama kita tinggal klik plus disini saya sudah ada contohnya ya untuk IP topologinya tinggal kita copy paste saja internet game internet game kemarin kita gunakan untuk 8.1 ya segmennya di video topologi kemarin ya kita paste saja dan kita pilih interface nya itu internet game klik apply dan klik ok dan untuk sosial media ini saya menggunakan segmen 172 161.1 ya nah jangan lupa juga untuk menambah per24 ya teman-teman di belakang IP address nya ya per24 ini adalah subnet max nya ya kita pilih interface nya internet sosial klik apply dan klik ok lakukan hal yang sama untuk port yang lain ya copy paste backup apply ok dan terakhir untuk bridge hotspot nya ini ini adalah internet keluar dari mikrotik ini teman-teman ya play ok ok untuk settingan IP address nya sudah selesai selanjutnya sekarang supaya si klien bisa mendapatkan internet di jaringan hotspot kita kita perlu menambahkan NAT untuk jalur atau sumber internetnya teman-teman ya caranya kita masuk ke IP kemudian klik kemudian klik menu firewall dan di bagian tab NAT kita klik tombol plus nah di bagian tab general disini ada tulisan chain kita pilih SRC NAT dan out interface nya kita pilih untuk sumber internetnya itu yaitu internet game ya kita pindah ke tab action kita pilih action nya menjadi meskure dan klik klik apply kemudian klik ok nah kita lakukan hal yang sama untuk jalur internet keduanya yaitu port 2 internet sosial caranya sama klik tombol plus kemudian kita pilih out interface nya internet sosial action nya kita pilih meskure kemudian klik apply dan ok ini kita bisa kasih komen untuk menandakan kalau ini NAT nah sumber internetnya teman-teman ya dan klik ok selanjutnya sekarang kita akan setting DNS agar klien kita bisa mendapatkan DNS sesuai dengan yang kita tentukan teman-teman ya untuk DNS nya sendiri disini kita akan menggunakan DNS nya Google caranya kita masuk ke IP kemudian klik DNS nah secara default mikrotik kita sudah mendapatkan IP dynamic server dari sumber internetnya teman-teman ya oke disini untuk menambahkan DNS baru kita klik yang di bagian server kemudian masukin DNS nya Google dan kita bisa tambah DNS nya lagi nah di bagian allow remote request kita centang klik play dan klik ok nah sekarang supaya klien kita itu bisa login menggunakan pocar atau menggunakan user sesuai yang kita buat nantinya pokoknya nanti intinya si klien itu harus login terlebih dahulu untuk mengakses internetnya caranya kita masuk ke bagian IP terlebih terlebih dahulu kita setting DHCP server nya caranya kita masuk ke IP DHCP server dan klik tombol atau tulisan DHCP setup bukan yang tombol plus ini ya kita tulis yang yang DHCP setup kemudian untuk DHCP server nya kita gunakan yang Bridge ya untuk internet keluarnya nah kemudian kita klik next nah di DHCP klik address space nya disini sudah sesuai dengan IP yang sudah kita buat tadi ya kemudian kita klik next klik next yang ini untuk alamat IP dari alamat berapa dia aksi klien mendapatkan IP sampai IP nya itu berapa gitu ya nah disini saya akan mulai dengan IP 10.10 makasih klien akan mendapatkan IP dari 10.10 sampai 10.5 ya 10 maksudnya 10.253 teman-teman ya nah yang ini yang 254 ini saya ganti menjadi tiga karena nanti akan kita setting untuk kuewis nya ya teman-teman ya Nah setelah itu kita tinggal klik next untuk DNS server nya biarkan saja karena ini sudah terbaca otomatis ya kita klik next kemudian list time nya next oke ini sudah berhasil teman-teman ya Nah untuk DHCP pool nya ini kita bisa ganti kita bisa ganti di IP address pool nah ganti namanya maksudnya ya kita tulis aja disini dengan nama pool hotspot dia klik apply dan klik ok untuk DHCP nya juga kita ganti nama biarafik gitu ya DHCP hotspot dia klik apply dan klik ok Nah selanjutnya ini bisa kita close kita akan membuat server hotspot nya teman-teman ya caranya kita masuk ke bagian IP dan klik menu hotspot kita pindah ke halaman awal yaitu di tab menu server nah untuk membuat server hotspot caranya kita klik yang hotspot setup bukan yang tombol plus ini ya klik tombol hotspot setup kemudian kita pilih untuk hotspot interface nya kita menggunakan jalur 4 dan 5 berarti dia akan masuk ke bridge hotspot ya kemudian klik next untuk local address nya sesuai dengan yang sudah kita setting tadi ya dan maskerate network ini biarkan saja ke centang kita klik next dan untuk address pool nya juga sesuai dengan yang sudah kita setting tadi kemudian kita klik next di bagian sertifikat kita klik next SMPTP nya klik next juga dan DNS server sesuai dengan yang sudah kita setting di bagian DNS ini ya DNS nya Google ya oke kita klik next dan DNS name ini adalah untuk domain login untuk klien kita teman-teman ya misalnya disini saya akan kasih nama yumna.net nah pastikan domain atau DNS name yang kalian gunakan itu tidak terdaftar di register atau atau domain publik teman-teman ya oke jika sudah kita klik tombol next dan ini adalah untuk user admin defaultnya ya kita diminta untuk membuat username dan password untuk pertama kalinya teman-teman ya di sini kita tulis saja calon bus untuk usernya dan passwordnya 12345 dan kita klik next dan ini sudah berhasil teman-teman ya oke untuk di bagian tab server ini kita kita rubah dulu namanya kita double klik saja server hotspot dan untuk address permake nya kita ganti menjadi satu ya ini fungsinya ketika user itu atau pocher kita bisa digunakan untuk dua perangkat ketika kita membuatnya menjadi dua di sini ya Nah jika kita setting menjadi satu maka setiap pocher atau setiap user bisa digunakan hanya dalam satu perangkat teman-teman ya gitu maksudnya ya kemudian kita klik tombol play dan oke ya Nah sekarang kita bisa pindah ke server profile nah di sini adalah tempat kita mengganti halaman atau template login untuk hotspot kita teman-teman ya akan tetapi nanti kita akan buat ini di lain waktu atau di video selanjutnya saja ya oke kita kasih nama profile hotspot dan kita pindah ke tab login di sini kita centang yang bagian http pub make cookies kita hilangkan centang untuk yang cookies dan kita klik apply dan oke nah selanjutnya disini kita bisa coba untuk halaman login yang sudah kita buat tadi atau DNS name yang kita buat tadi dengan cara kita buka browser dan kita akan coba login menggunakan username dan akun yang kita buat tadi ya caranya tulis saja di browser nah ini kita sudah diminta untuk login teman-teman ya kita tinggal masukin saja dengan user dan password yang tadi ya klik connect oke ini sudah berhasil login teman-teman ya nanti kita akan ganti untuk halaman loginnya di video selanjutnya ya oke kita bisa close dulu nah sekarang supaya mikrotiknya tidak bengong karena ini akan digengbang 24 jam 7 hari tanpa mati kita akan setting untuk restarnya teman-teman ya schedule restarnya caranya kita akan membuat si mikrotik ini restart otomatis ya caranya masuk ke menu sistem dan masuk ke scheduler dan klik tombol plus namanya kita ganti menjadi reboot kemudian di bagian start timenya kita tulis disini untuk jamnya juga bisa kalian tentukan ya disini saya biasa di jam tengah-tengah sepertiga malam ya jam tiga puluh lah misalnya ya kemudian disini 00 dan intervalnya ini satu day maksudnya berarti setiap hari ya satu day dan spasi kemudian di bagian on eventnya kita tulis disini garing atau slash sistem spasi reboot nah setelah itu klik apply dan oke nah supaya nanti si mikrotik ini bisa digunakan untuk poceran dan poceran yang kita setting itu kan ada jam ada harian ada bulanan kita atur untuk waktunya teman-teman ya caranya kita masuk ke bagian sistem kemudian klik a clock nah di bagian timezone atau detek ini kita close saja nggak usah dicintang karena nah disini kita menggunakan dua sumber internet yang dimana dua sumber internet ini untuk waktunya kan bisa jadi ada yang berbeda teman-teman ya jadi dia akan otomatis ke deteksi untuk timezonenya teman-teman ya supaya nanti ketika klien kita login menggunakan pocer lima jam misalnya ketika timezonenya update menjadi GMT8 atau GMT9 maka tiba-tiba si klien itu akan keluar bisa jadi jamnya itu kurang atau bisa jadi jamnya juga akan lebih teman-teman gitu ya disini banyak kasusnya teman-teman ya oke ini kita setting dulu untuk timezonenya timezonenya Asia di tempat saya itu Asia Asia Makassar Oke kita coba klik apply apply ke MT8 nah ini waktunya nggak berubah kita akan coba setting manual coba tes Oh ternyata ada yang kelupakan teman-teman kita belum setting untuk SNTP kliennya ya kita masuk ke SNTP klien di menu sistem ini fungsinya supaya jamnya itu update teman-teman ya supaya jamnya itu update dengan jam internet di bagian ini kita klik saja enable dan di primary NTP server kita gunakan IP address bisa juga menggunakan domain sini ya Nah yang biasa saya gunakan itu dengan IP 202.65.114.202 dan di bagian secondary nya disini ini saya menggunakan 202.3.218.13.138 nah ketika kita klik apply maka dia akan mendapatkan IP di bagian aktif servernya ini teman-teman ya kita coba klik OK nah sekarang kita coba lihat untuk di bagian jamnya ternyata belum update berarti sekarang kita akan coba untuk setting secara manual saja teman-teman untuk jamnya disini ini menggunakan 2208 apply dan waktunya Juni Juni atau Juli ya Juni 17 kemudian 2020 klik apply dan klik OK nah sampai disini untuk basic konfigurasinya sudah berhasil teman-teman ya langkah selanjutnya nanti kita akan coba untuk melakukan konfigurasi pisah trafiknya ya Oh ternyata ada yang kelupaan disini kita belum menentukan untuk road dari masing-masing si sumber internetnya ya Nah kita buat roadnya dulu disini teman-teman caranya kita masuk ke IP masuk ke root nah disini kan sudah dibuat secara otomatis oleh si microtaking teman-teman ya tetapi kita buat secara manual agak lebih bagus lagi caranya kita klik tombol plus dan gateway nya sesuaikan dengan IP address dari masing-masing sumber internet ya untuk internet game dia menggunakan segmen IP nya itu 192.168.1.h.8.1 kita klik apply maka dia otomatis terbaca reachable ya Nah di bagian check gateway nya kita pilih ping klik apply oke lakukan hal yang sama untuk internet yang kedua ya internet sosial nya kita masukin IP address nya 172.16.1.1.c gateway pilih ping dan apply klik oke ketika kita tidak melakukan konfigurasi pisah trafik dan tiba-tiba si internet game nya mati maka dia akan otomatis ke switch ke internet sosial nya teman-teman ya gitu ini yang disebut dengan file offer ya akan tetapi nanti kita akan bahas lebih di video selanjutnya ya ini kita enable kan lagi maka dia akan ke switch otomatis ke internet game teman-teman ya oke jika ada pertanyaan mungkin ada yang masih bingung dengan penjelasan saya silahkan saja tanyakan di kolom komentar ya sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati